Terima kasih. Jalan yang sepi dan hitam Seperti tiadanya berakhir Aku kehilangan Ku mohon agar Diluaskan jalanku Ku berdekatanan Walaupun kisah penuh Berlikut suatu pencarian Suatu pencarian Saya akan galas amanah Sebagai superintenden rumah Anggrik ini sebaik-baiknya Satu perkara yang sangat Saya ambil berat ialah Kita harus menjaga Imej rumah anggrik ini sendiri Dan saya berpegang kuat Kepada kejujuran Dan mengamalkan nilai yang baik Itulah yang berbentuk Siapa diri kita sebenarnya Insya Allah Saya akan teruskan program hari Terbuka rumah anggrik ini Dengan sebaik-baiknya Boleh? Aida Aida Ingat lagi tak? Atuk Imran Aida ingat Atuk datang Hari-hari Aida hari itu kan? Ingat pun cucu Atuk Daddy tak bilang Yang hari itu Hari-hari Aida Jadi sekarang Atuk belikan hadiah untuk Aida Mami cakap Aida tak boleh minta Hadiah dari orang Mana Aida minta? Kan hari-hari Aida? Jadi ini Untuk belikan spesial untuk Aida Dah? Tak nak? Okey Kalau tak nak Atuk beri Atuk beri Atuk beri kawan Aida Aida nak Aida nak Nak Terima kasih Atuk Aida dah lambat Aida nak kena balik Okey? Selamat tinggal Okey Selamat tinggal Kasi lah Adik beri abang Adam. Ryan, apa asal ini? Kenapa gaduh-gaduh? Adiklah tak nak kongsi mainan ini. Ryan lepas, kan? Adam, minta. Kalau ada mainan, main sama-sama. Kongsi kan bagus. Boleh? Baiklah. Ruby, saya tengok budak itu seperti bukan pegawai di sini, kan? Tapi dia dengan anak-anak di sini mesra. Siapa dia itu? Itu Iman. Dia pelajar pelajar di sini. Budak-budak memang suka di dia. Dia masih belajar lagi? Masih? Iman belajar di Uni, tahun pertama kau tak silap. Jurusan Medisyn. Awak rasa dia sesuai tak untuk jadi ikon rumah Anggerik ini? Dia boleh buat urusan dengan penaja-penaja kita? Sesuai, Puan. Memang sesuai. Iman ini dulu dia pernah... Iman. Kakak nak kenalkan Iman dengan supratenden kita yang baru, Puan Kamaliyah. Saya Iman, Kak. Bagus berjumpa awak. Puan Kamaliyah. Maaf, Puan Kamaliyah. Ya. Ruby mengatakan awak suka relawan di sini. Awak masih belajar di universiti. Saya bangga dengan awak. Tak adalah, Puan. Saya ini biasa-biasa saja. Anit, saya rasa awak sesuai untuk jadi ikon hari terbuka rumah Anggerik ini. Awak jaga penaja-penaja kita. Tapi, Puan, saya tak biasa buat kerja-kerja ini semua. Jangan bimbanglah, Iman. Kak Ruby kan ada. Lagipun, Iman selalu di sini. Nanti kita boleh bincang, okey? Ustaz, baju kita baru dah kotor. Bolehkah kami solat? Boleh. Yang penting niat. Tapi sebelum solat, awak semua nak kena bersihkan diri dulu. Di situ ada kain. Silakan. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibran, Masya Allah kita jumpa lagi. Ustaz, kenal saya lagi? Takkanlah saya lupakan awak. Semua kenalan saya, saya anggap macam saudara sendiri. Wah, itu penting. Lagi-lagi saudara seagama. Terharu saya jadi saudara Ustaz. Mari, Ibran. Kita buat yang wajib dulu. Adalah lebih afdal kalau kita solat pada awal waktu. Kita buat nantilah. Mari. Iman terima sajalah tawaran Puan Kamaliah itu. Siapa lagi kita boleh harapkan di rumah Anggrik ini kalau bukan Iman? Kak Ruby, Iman cuma sembangan tenaga saja untuk ajar tuisyen pada residen di sini. Tapi Iman akan cuba buat yang terbaik, ya? Lega Kak Ruby dengar. Okey, tapi besok jangan lupa tahu. Hana dengan Kin kan tak ada. Jadi... Jadi Iman kena mengajar seorang, kan? Kak Ruby? Eh, Ryan datang? Kak Ruby ada minta Ryan datang ke hari ini. Taklah. Saya datang nak jumpa Kakak. Kakak. Dan awak? Nampaknya kita jumpa lagi, ya? Iman dan Ryan saling kenal? Tak. Tak kenal Kak Ruby. Tapi kita selalu terjumpa di Uni. Kan? Ryan. Ryan. Iman ini pelajar mengajar tuisyen di rumah Anggrik ini. Sebab itulah saya datang nak jumpa Kakak. Kakak masih perlukan pelajar tak? Sebab daripada saya tak buat apa-apa, saya ingat saya nak pelajar di sini. Wah, Ryan ini macam tahu pula yang Kak Ruby ini kurang kaki tangan. Yang ada pun sekarang Iman sorang. Lila, Ryan boleh mula? Sekarang pun boleh. Okey. Kak Ruby akan siapkan borang untuk Ryan isi. Lepas itu, nanti barulah Kak Ruby jelaskan peraturan dan jadual tuisyen di rumah Anggrik ini. Lepas itu, barulah Ryan boleh mula. Okey? Iman, Kak Ruby masuk dulu, ya? Iman. Awak serius nak pelajar di rumah Anggrik? Yalah. Sebab saya kan ada banyak masa bermanfaat lepas kelas. Jadi, kenapa tak saya datang pelajar? Kenapa? Awak tak sukakah? Tak. Bukan, bukan. Boleh, boleh. Awak boleh pelajar. Cuma macam kebetulan kita terjumpa lagi. Mungkin jodoh? Saya benar-benar. Okey. Lepas kali bila kita terjumpa lagi, tidak lagi berjumpa lagi. Okey? Kita akan pergi minum. Set. Esok lepas tuisyen. Okey, saya masuk dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sawannya. Ada kenapa? Mereya? Selamat tinggal! Selamat tinggal. Tuk Aida, mana dapat mainan ini? Atok. Tadi Atok jumpa Aida lepas sekolah. Tuk Imran? Yalah, Tuk Imranlah, ayah. Kenapa Atok beri Aida hadiah? Atok cakap ini hadiah hari jadi Aida. Oh, okey. Aida, tak kisahlah kalau mainan ini dari Atok. Tapi ingat pesan Mummy dan Daddy. Jangan ambil hadiah dari orang sebarangan, okey? Okey, dah. Buat kerja, okey? Nanti lepas habis ini, kita pergi tidur, okey? Tak apa, tak apa, tak apa. Terima kasih, Ustaz. Imran. Dalam rezeki kita ini, ada rezeki orang lain. Terima kasih. Tidak saya untuk rumah kebajikan di keboja itu. Saya pun simpati dengan mereka, Ustaz. Tapi saya tak ada apa-apa nak tolong. Jangan cakap seperti itu, Imran. Sedekah itu ada macam-macam caranya. Bukan hanya dengan wang ringgit. Tenaga, masa pun penting. Semua itu untuk saham akhirat kita. Asyik cakap tentang saya saja. Awak pula macam mana? Awak kerja di mana? Saya malu nak cakap, Ustaz. Orang seperti saya ini susah nak dapat kerja. Maksud awak? Saya baru pulau penjara, Ustaz. Dah berapa lama? Sembilan tahun. Imran, kerja yang macam mana awak cari? Saya tak cerai iwet, Ustaz. Semua saya boleh buat. Tapi itu pun susah nak dapat. Mas Menteri. Ayang. Ayang. Terima kasih. Ayang. Ayang. Ayah betul-betul sayangkan Aida. Kalau tak, takkanlah dia belikan dia hadiah, kan? Betulah. Ayah pun tak sangka ayah sampai cari Aida di sekolah. Sebenarnya, sejak kita kahwin, awak tak pernah ceritakan tentang ayah awak. Kenapa dia masuk penjara? Saya tengok dia macam orang baik-baik saja. Sebenarnya, saya pun tak tahu. Bila Ayang masuk penjara, Mama tak kasi kita berubah luasal dia pun. Kalau saya atau Ryan sebut nama dia, habislah kita. Ya, memanglah Mama awak itu. Dia dan idea dia. Sebenarnya, saya ini risaulah tentang ayah awak. Yalah. Saya mana ada ayah sejak kecil lagi, kan? Saya pun selalu cemburu bila nampak orang dengan ayah mereka. Awak tahu apa? Bila-bila nanti kita pergi jumpa ayah, okey? Okey. Imran. Rosli, pemilik kedai ini. Rosli. Imran. Imran boleh tolong awak di kedai ini? Rosli. Ustaz, saya memang tak suka kerja seorang-seorang. Tapi dah ramai pekerja saya keluar masuk. Semuanya tak amanah. Tak jujur. Rosli, itu pekerja awak yang dulu. Si Imran ini, dia ringan tulang. Dia di masjid, dia buat macam rumah dia sendiri. Sapu, cuci tandas. Semuanya dia buat. Bukan saya tak nak tolong, Ustaz. Kebelakangan ini, keuntungan saya memang tak banyak. Rosli, sesungguhnya kalau awak lapangkan rezeki orang lain, insya Allah rezeki awak akan berlipat ganda, akan bertambah. Awak boleh memasak? Awak ada pengalaman kerja di gerai? Tak, tapi saya boleh belajar. Baiklah, Ustaz. Saya pandangkan Ustaz. Mulai besok, Imran boleh bekerja dengan saya. Betulkah ini? Tapi saya perlu perhatikan awak dulu dalam masa dua, tiga hari dulu. Macam mana cara awak kerja? Boleh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Makan saya. Saya ada tugas. Baiklah. Alhamdulillah. Ryan. Ryan. Awak pergi mana? Selamat tinggal. Kita ada pertanyaan selepas ini. Maaf, abang. Saya tak boleh. Saya ada program peluang peluang hari ini. Sebab bila? Sebab Mama saya suruh. Saya tak boleh keluar. Awak pergi dengan pertanyaan dulu, okey? Tapi kita kan dah dekat. Awak masukkan saya pada hari lain? Selamat pagi hari ini? Di tempat kopi terbesar awak, tolong? Saya akan memasukkan awak. Okey. Terima kasih, sayang. Awak nampak baik hari ini. Bye-bye-bye. Alhamdulillah. Iman, tukar baju ini. Tak hilang cuci seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Ruby. Puan Kamalya dah tahu dah. Macam mana? Sabar, Iman. Iman jangan cepat melatar. Nanti Kak Ruby jelaskan pada dia. Tapi Puan Kamalya dah percayakan saya untuk projek air terbuka itu. Mestilah fikir saya tak jujur, Kak. Sabar, Iman. Sabar, okey? Iman percayakan pada Kak Ruby, kan? Nanti Kak Ruby sendiri akan jelaskan pada Puan Kamalya. Okey? Kak, saya balik dulu, ya? Okey. Kak, saya balik dulu, ya? Okey. Kak. Eh, Iman. Kenapa ini? Tiba-tiba saja dah... Tiada apa-apa. Saya okey. Nak pergi, Akhir? Kopi? Saya nak balik. Saya benar-benar penat. Hari lain, okey? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Imran. Pelanggan dah tunggu. Sudu garpu. Cepat sikit, cepat sikit. Dari tadi saya tunggu. Sekarang baru sampai. Selamat tinggal. Wah, Encik. Okey, okey, ya? Terima kasih. Terima kasih. Hai, Iyan. Anak Ayah. Imran. Apa terjikah di situ? Imran. Apa terjikah di situ? Ya. Imran. Kau nak kerja atau tak nak? Nak. Itu. Meja itu. Bersihkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ryan. Anak Ayah. Terima kasih. Letih, Imran. 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 Ya. Assalamualaikum, Jei. Waalaikumsalam. Panjang betul menungnya. Dah sampai kebulankah? Tak adalah, Jei. Saya letih betul hari ini. Saya baru mula kerja. Oh, baru mula kerja. Saya tak tahu benar pun. Tadi saya baru mula. Ustaz Sapuan yang rekomen saya kepada kawan dia. Kedai makan. Sapuan rekomen? Ya. Haji. Ya. Saya tanya sikit, ya? Patutkah kita minta maaf pada orang yang dah sisihkan kita? Haruskah kita perbaiki perhubungan yang dah retak? Kadangkala kita harus kuburkan ego. Hidup kita akan lebih tenang selepas itu, Imran. Walaupun dengan anak yang dah buang kita. Cari-cari bulu ayam lama-lama tercantum juga. Ya. Dahlah. Saya masuk tidur dulu, ya? Ya. Adik, rumah gerai ada update apa-apa tak? Adik! Apa ini, Mak? Kenapa ini? Terpanyak macam itu. Mak cakap biasa saja. Taklah. Lain kan apa itu? Adik, rumah gerai ada update apa-apa tak? Pasal rumah itu buka itu. Jadi, Mama boleh bersiap apa-apa yang mereka perlukan lebih awal. Okey, nanti adik tanya Kak Ruby. Adik pun kena tolong Mama sekali. Siapkan PR dan sesi pemasaran pada hari itu. Boleh, Mama. Apa? Aku akan hancurkan hidup kau, syarikat kau. Kalau aku perlu kotorkan tangan aku ini, aku akan buat apa saja. Kamu janganlah senang-senang percaya tengok video macam ini. Tak nampak jelas siapa itu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Minut dia macam okey, Nadi. Iman. Awak masih beri saya minum, kan? Helo. Awak ada? Okey, ya? Oh, Ryan. Apa tadi awak cakap? Awak baru-baru tak dengar. Taklah. Saya cuma nak tanya. Bila kita nak pergi makan? Tentang itu. Malam ini awak belajar? Tidak nampak macam perjanjian. Saya boleh. Okey, bagus. Apa nanti saya mesej awak, ya? Okey. Saya pergi kelas dulu. Ya, pergi kelas. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ryan! Ryan! Serius, awak nak lari daripada saya pula? Tidak, saya tak nampak awak. Selamat tinggal. Apa-apa pun, Ryan. Malam ini awak jangan lupa tahu. Kita jumpa di kafe. Awak selalu MIA saja. Grup kita pun dah bising. Cepat. Tidak. Malam ini saya... Tidak. Saya jumpa awak malam ini. Okey? Bos. Apa, Cathy? Bos dah tahu. Awak ni dah tahu, dah tahu. Dia nak main terkesekilah dengan saya. Cakap saja. Bos. Bos. Bos tengok video ini, Bos. Memang saya tak percaya. Tapi macam... Kau siap kau. Aku akan hancurkan hidup kau. Kami kau. Kalau aku perlu kotorkan tangan aku ini, aku akan buat apa saja. Kenapa? Kau, dengan kampung kau, dengan ini peropan sekali, kau tengoklah. Helo? Dah. Saya dah baca pun semua komen-komen dalam video itu. Hah? Takut? Awak tak perlu takut. Awak tak perlu takut. Zara tak akan berani nak saman awak, walaupun awak jembat. Dan Zara tak akan berani nak sentuh saya pun. Awak rasa... Zara itu sanggupkah nak jagarkan apa yang dia ada sekarang? Saya akan bercakap dengan awak lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ini Zara lah! Video ini dah penting dalam grup ejen-egen Hartana. Boskah yang dalam video ini? Kalau saya dalam video itu, kenapa? Saya tak salah. Jadi, Bos yang di dalam video ini... Bos, ini akan mencemahkan reputasi gen. Nama Bos juga. Saya boleh saman dia. Awak tahu kan dia suka main kotor? Yalah, tapi itu yang kita tahu. Tapi orang luar semua tak tahu. Janganlah sampai kes ini, kita sampai saman menyaman. Apa kata kita selesaikan dengan cara baik? Tunjukkan kita ini profesional. Saya minta maaf. Saya minta maaf dengan Zakir. Apa kata kita terjadi? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Ustaz Sapuan beri air Pada awak? Bukan Dia beri sebotol air pada lelaki itu Katanya untuk siram Ustaz Sapuan itu Dia boleh berubatkan orangkah? Entahlah Saya tak pasti Ruby Iman Awak tahu kan Pasal kisah silam Iman Iman Kenapa awak tak nak betul serang dengan saya? Saya nak kena cari maklumat pasal Iman? Ruby Awak tak boleh ambil sambil lewa perkara ini Besar kesannya pada anak-anak rumah Anggrik Puan Biasanya Anak-anak yang masuk rumah Anggrik ini Semua ada sejarah hitam masing-masing Puan Iman pun sama juga Tapi Pengambilan Iman di sini Mencerminkan pengurusan rumah Anggrik Iman rumah Anggrik akan tercema Macam mana kalau punya dia tahu? Mereka fikir kita ini tak boleh hati pilih wakil Puan Sebagai penyokong golongan susah Kita mesti berfikiran positif Kita mesti ada belas dan kasihan Puan Saya melihat isu ini dengan lebih besar Macam mana kalau dia larikan duit penaja ke? Siapa nak tanggung? Jadi buat sesuatu tentangnya Dan ingat ini ya Saya tidak mahu ada masalah Timbul dengan penaja Cuma kerana dia Baiklah 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 Terima kasih Baiklah 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 Ustaz Ini duit May 2 pinggan itu Terima kasih Nasi goreng sifut untuk anak saya itu. Dah pergi. Abang, tolong bersihkan meja, Abang. Ya. Imran, sini. Sekejap. Hei, Bos. Lap meja bukan kerja kau. Tak tahu. Pergi panggil Ahmad. Ini ada pelanggan. Ini, Adam. Wah. Apa? Ayah masih ingat apa Adam suka? Mestilah. Aida pun suka nasi goreng sifut tahu. Nanti Adam bawa Aida dan Sofia makan sini. Ajak Ryan sekali. Tak payahlah nak ajak kalau orang tak sudi. Maksud ayah? Ayah terserempak dengan Ryan hari di sini. Bila? Bila? Dia tak beritahu Adam pun? Dia seperti nampak hantu. Jangan akan salam. Terus dia jalan pergi. Imran. Ayah. 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 Ayah makan, ya? Ayah. Ayah nak kerja ke? Ayah nak sembang ini? Itu barang-barang dapur. Tak ada kaki tahu nak masuk dapur sendiri. Pergilah. Pergi hantar ke dapur. Ayah. Ayah. Buat kerja betul-betul boleh tak? Dah cepat-cepat. Eh Kak Iman? Kak Iman datang hari ini? Kak Ruby cakap Kak Iman tak boleh datang hari ini. Sebab itu Kak Ruby suruh saya dan Hana ganti mengajar budak-budak itu nanti. Ayah. Iman. Rina. Pergi tengok budak-budak itu dengan Hana boleh? Yalah Kak Ruby. Kak Ruby? Bila masa Iman cakap Iman tak boleh datang? Hari ini kan puisi macam biasa. Iman. Puan Kamaliah tak nak Iman datang lagi di sini. Dia tak suka dengan Iman. 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 Berhenti. Awak nak biarkan cakap-cakap orang patahkan semangat awak sebab kisah lama awak. Iman. Diorang yang rugi. Adakah awak jatuh? Iman. Iman. Jangan beritahu saya awak nak berpindah sebab seseorang berpindah. Pedulikan mereka. Saya tak perlukan simpatisi sesiapa. Awak tak perlu jadi hero saya. Iman. Berhenti. Jangan pergi. Tolonglah. Kita masih boleh berkaitan benda ini sama-sama. Kesian budak-budak itu semua. Pandang muka anak-anak diri awak yang masih perlukan awak. Aku kehilangan. Ku mongon agar diluaskan jalanku. Ku bertekad tenang. Walaupun jalan penuh perliku. Suatu pencarian. Suatu pencarian. Suatu pencarian. Pabila ku sedar. Biarpun ku masih bermimpi. Periang ku genggam. Kemarin masih di sini. Jalan yang sepi dan hitam. Seperti itu diadanya ku berakhir. Aku kehilangan. Ku mongon agar diluaskan jalanku. Ku bertekad tenang. Walaupun jalan penuh perliku. Suatu pencarian. Suatu pencarian. Suatu pencarian. Suatu pencarian. Suatu pencarian. tus sh squeeze. Tak Ilan. Luu po Fatu. Skipu pengantara.